Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabar kalian anak-anak pintar, anak-anak cerdas Alhamdulillah kita dapat bersuah kembali Dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian Untuk kelas 12 yang dipandu oleh Ibu Mirna Widiani Anak-anak sayang, pada materi pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi penghargaan pegawai Nah, sangat mudah bukan mempelajari materi penghargaan pegawai? Saat ini, Ibu akan bersama-sama mengajak kalian untuk membahas materi pembelajaran selanjutnya Yaitu disiplin pegawai Disiplin pegawai berhubungan dengan kompetensi dasar 3.12 Menerapkan disiplin pegawai dan 4.12 melaksanakan disiplin pegawai Anak-anak super, tentu istilah disiplin ini bukan istilah yang baru lagi untuk kalian Disiplin ini berhubungan dengan tata tertib, aturan yang diberlakukan Ya, jadi tidak hanya diberlakukan dalam suatu lembaga atau perusahaan ataupun instansi Tapi juga disiplin ini harus diterapkan di masyarakat Ya, dalam kehidupan bermasyarakat Dalam bertetangga, misalnya Ataupun di rumah, ya Disiplin yang harus diterapkan di rumah Ya, disiplin ini berlakukan dengan tata tertib, aturan-aturan Ya, misalnya kalau di rumah Yang diberlakukan, yang dibuat oleh orang tua kalian Ya, misalnya seperti kapan waktunya belajar Kapan waktunya bermain Kapan waktunya tidur, dan sebagainya Nah, disiplin juga harus diterapkan dalam suatu lembaga Dalam suatu instansi Baik itu swasta maupun pemerintah Nah, siapa yang menjalankan tata tertib, aturan ini Semua personil yang ada dalam suatu instansi atau lembaga Anak-anak super Setelah kalian memahami Ya, disiplin Dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana kalian sudah menerapkannya Ya, kita bahas mengenai istilah disiplin itu sendiri Disiplin merupakan sebuah titik awal Dari segala kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan Sebuah lembaga atau perusahaan Penerapan disiplin dalam suatu lembaga atau perusahaan Bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut Bersedia dengan sukarela mematuhi setiap tata tertib yang berlaku Jadi, seorang pegawai yang disiplin Tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Kata disiplin itu sendiri berasal dari kata latin disipulus Yaitu berkaitan dengan unsur-unsur ketaatan Kesetiaan, kesungguhan Dalam menjalankan tugas dan kesanggupan untuk berkorban Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Disiplin adalah tata tertib Ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan Dan bidang studi yang memiliki suatu objek Sistem dan metode tertentu Jadi, secara umum Disiplin adalah suatu kondisi Atau sikap hormat Yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku Nah, sampai sini kalian sudah faham bukan? Mengenai istilah disiplin dan disiplin untuk pegawai Disiplin itu bisa berkaitan dengan disiplin waktu Disiplin peraturan dan berpakaian Disiplin tanggung jawab juga dalam bekerja Anak-anak super Disiplin kerja pegawai dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan Baik oleh perusahaan maupun pegawai itu sendiri Manfaat disiplin pegawai Yang pertama, manfaat bagi perusahaan Manfaat disiplin bagi perusahaan yaitu Menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas Atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal Dan manfaat disiplin bagi pegawai yaitu Tercitanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif Sehingga dapat menambah semangat kerja Dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya Artinya anak-anak sayang Kalau pegawai itu menerapkan disiplin Berarti dia sudah kelihatan produktivitas kinerjanya seperti apa Berarti dia pegawai yang memiliki kualitas kerja yang sangat baik, yang sangat bagus Nah, dengan demikian dari situ akan ada kompensasi dari perusahaan Entah itu kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, gelar, dan sebagainya Nah, untuk kalian di sekolah Untuk kalau kalian mematuhi tata tertib yang ada di sekolah Kalian menjadi siswa yang disiplin Tentu bapak ibu guru pun akan memberikan kompensasi Berupa penambahan poin untuk nilai Misalnya untuk penilaian yang ada di rapot Anak-anak super Bentuk-bentuk disiplin pegawai Menurut Anwar Menurut Anwar Anwar mengemukakan bahwa bentuk disiplin pegawai adalah sebagai berikut Ada disiplin preventif Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti Dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan Ya, anak-anak super Jadi disiplin preventif itu merupakan sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja Untuk semua bagian pada sistem lembaga atau perusahaan Ya, kemudian ada disiplin yang kedua Disiplin korektif Sekali lagi, disiplin korektif Adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu perusahaan Dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan Dan yang ketiga Ada disiplin progresif Disiplin progresif Adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang Ya, anak-anak sayang sampai sini Kalian sudah lebih paham tentunya Anak-anak super Apabila tata tertib ataupun aturan itu dilanggar Apabila suatu pegawai Baik itu pegawai swasta maupun pemerintah Baik itu dia PNS apapun itu Kalau dia melanggar Maka akan ada hukuman disiplin untuk pegawai Anak-anak super Dalam peraturan pemerintah Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri pasal 7 Ya, disini kita bahas secara khusus mengenai disiplin PNS Nah, disiplin PNS ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah Ada pasalnya Ya, PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 7 Diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagai berikut Ya, anak-anak super Ada Tingkat dan jenis hukuman bagi pelanggaran disiplin Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 7 adalah sebagai berikut Hukuman disiplin ringan Ya, anak-anak sayang Ada tingkat hukuman disiplin ini Yang pertama hukuman disiplin ringan Ya Hukuman disiplin ringan ini misalnya teguran secara lisan Yang kedua teguran secara tertulis Yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis Ya Nah, kalau hukuman disiplin sedang Misalnya yang pertama penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun Yang kedua penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun Yang ketiga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun Ada juga jenis hukuman berat Jadi hukuman berat misalnya penurunan pangkat Ya, pemindahan dalam rangka sampai dia dimutasi Sampai terakhir dia misalnya diberhentikan secara tidak hormat Sebagai PNS Ya, anak-anak super Kenapa kita mengambil contoh dari disiplin untuk PNS Karena kalau swasta dengan PNS itu kalau untuk PNS Ada undang-undangnya Ya, ada pasal Nah, kalau di swasta Dia tidak berkaitan dengan undang-undang Tidak berkaitan dengan pasal Hanya saja itu hak penuh dari semua perusahaan Mau memberikan hukuman seperti apa Apabila ada pegawai yang melanggar Tentu tidak sama dengan hukuman PNS Ya, nah di swasta Di swasta juga ada beberapa tahap Dan itu bergantung kebijakan masing-masing instansi Ya, jadi berbeda-beda Kalau untuk instansi pemerintah Mau itu dia kementerian keuangan Kementerian pendidikan Apapun itu Pasti tahap-tahapnya Sama ya Untuk setiap Lembaga pemerintah Anak-anak super Tujuan hukuman disiplin Nah, kenapa sih harus ada hukuman disiplin Untuk semua pegawai Termasuk Ataupun khususnya pegawai pemerintah Tujuan hukuman disiplin ini Untuk memperbaiki Dan mendidik Pegawai Ataupun PNS Yang melakukan pelanggaran disiplin Ya, anak-anak sayang Tentu saja Harus ada ya Hukuman disiplin ini Karena Karena kalau tidak Diterapkan Hukuman disiplin Tidak diterapkan Sanksi Maka Pegawai tersebut Akan semena-mena Akan seenaknya Ya Jadi tidak menghargai Tidak menghargai Aturan yang sudah diperlakukan Dan tidak menghargai pimpinannya Ya, dengan demikian dia Tidak menghargai pimpinannya Yang namanya pimpinan kan Harus kita hargai Cara menghargainya bagaimana Ya, jalankan Aturan tetap tertib Yang sudah diperlakukan Dalam suatu perusahaan Maka kita Secara Secara tidak langsung Kita juga menghargai pimpinan kita Kalau kita ingin dihargai Maka hargai dulu orang lain Ya, bukan begitu Anak-anak sayang Nah, sampai disini Anak-anak super Semoga kalian Memahami apa yang ibu sampaikan Untuk selanjutnya Nanti ibu akan memberikan Beberapa Tugas Ya, anak-anak super Ibu akan memberikan Beberapa pertanyaan Beberapa Tugas Ya, dalam bentuk esai Nanti di e-learning Ya, kalian Kerjakan soal-soal Yang ada di e-learning Lalu jangan lupa Subscribe Comment Dan like Ya, di video Yang sudah ibu buat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas kebiasamanya Anak-anak super Sampai jumpa lagi Pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatianya Terima kasih atas perhatianya Terima kasih atas perhatianya Terima kasih telah menonton